Ya pemirsa, kisah dugaan perselingkuhan oknum polisi dan seorang penata rias di kota Jambi memanas. Penata rias berinisial FH melaporkan NR, istri dari oknum anggota polisi terkait pencemaran nama baik, atas postingan di akun media sosial. Kisah hubungan seorang penata rias terkenal di kota Jambi dengan seorang oknum anggota polisi di Polresta Jambi kian memanas. Pasca keduanya dilaporkan oleh sang istri oknum polisi terkait hubungan terlarang, penata rias dengan inisial FH melaporkan balik ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. FH melalui kuasa hukumnya Marlin Seervalina melaporkan NR yang merupakan istri Brikpol Ika Kemapolda Jambi terkait pencemaran nama baik, atas postingan story Instagram terlapor NR yang menyebutkan bahwa anak pelapor menunggak SPP sekolah dan ijazah anak pelapor ditahan pihak sekolah. Dalam hal ini, kliennya FH berpendapat bahwa masalah tersebut tidak perlu membawa-bawa anak pelapor dalam kasus ini. Selain itu, kuasa hukum pelapor mengatakan hal tersebut membuat seolah-olah pelapor menelantarkan anaknya. Kemudian, terkait hubungan terlarang yang selama ini membuat jagat maya heboh, Marlin Se menegaskan bahwa hubungan pihak laki-laki dan terlapor NR sudah tidak harmonis sejak September 2021. Bahkan laki-laki oknum polisi tersebut sudah menjatuhkan talak kepada istrinya NR dan sejak saat itu keduanya sudah pisah rumah. Selain itu, dikatakan kuasa hukum pelapor, pihak laki-laki sudah mengajukan surat perceraian keatasannya, namun hal tersebut masih dalam proses. Akan tetapi ditanya terkait hubungan pelapor FH dengan berikpol IKA, kuasa hukum pelapor malah enggan berkomentar banyak. Bahkan pelapor FH di depan media sempat menyeletuk membantah adanya hubungan tersebut. Dalam hal ini dilaporkan oleh klien kami karena si inisial NR tadi telah mencemarkan nama baik dari si klien kami tersebut. Di mana inisial NR tersebut telah memposting bahwa anak dari si klien kami ini itu sudah nunggak SPP-nya selama 6 bulan. Padahal itu tidak benar. Dan juga menyatakan bahwa saat viral selama ini, bahwa klien kami ini dengan laki-laki yang diberitakan tersebut, sebenarnya si klien kami ini dalam posisi bukan sebagai ini ya, yang tanda kutip diisukan pelapor. Karena faktanya si pihak laki-laki itu dan istrinya yang dilaporkan oleh si klien kami ini, yang terlapor tadi inisial NR itu, rumah tangganya sekarang dalam posisi tidak harmonis. Sudah lama dari bulan September 2021. Diberitakan sebelumnya sebuah video penggerbekan seorang opnum anggota polisi di kota Jawa, Jambi yang diduga berselingkuh dengan seorang perempuan muda viral di media sosial. Video ini berawal dari sang istri sah beserta keluarga dan anggota polisi berseragam propam menggerbek rumah kos perempuan yang berlokasi di salah satu kos di kawasan kota baru. Hal ini pun dibenarkan oleh kasih humas Polresta Jambi, Ibtu Azwardi, yang mengatakan bahwa terkait permasalahan tersebut sudah diproses di bagian propam Polresta Jambi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!